Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini nih kebiasaan orang-orang zaman sekarang Ketika di malam Jumat Mereka bilangnya Sunnah Rasul Gak cuman itu, di sosial media dan kehidupan sehari-hari Mereka juga ngomongin tentang Sunnah Rasul Dan Sunnah Rasul yang mereka maksud adalah Hubungan badan suami istri Coba kita buktikan kicauan dari teman-teman kita Di salah satu sosial media misalkan Twitter Dengan kata kunci Sunnah Rasul Jumat Jadi yang kalian maksud Sunnah Rasul di malam Jumat itu ML Mungkin mereka menggunakan kata Sunnah Rasul Untuk menutupi kata hubungan seks Yang dianggap terlalu vulgar apabila dikatakan Di depan orang lain Tetapi hal ini akan menyempitkan makna dari Sunnah Rasul Itu sendiri Padahal Sunnah Rasul adalah sesuatu yang mulia Maknanya adalah Perbuatan, perkataan, dan ketelapan Rasulullah Yang baik untuk jadi dalil bagi hukum Islam Fatal banget apabila Sunnah Rasul disempitkan menjadi seperti itu Di sisi lain ini menjadi kesempatan bagi para haters Islam Gara-gara maraknya orang memakai istilah ini Mereka berlomba-lomba mengatakan bahwa Islam adalah agama untuk orang-orang yang doyan seks Islam merendahkan wanita Dan masih banyak lagi tuduhan lain tentang Islam Jadi sebelum kita mulai ke pembahasannya Ada baiknya kita mesti tahu dulu nih Asal-usul dari Sunnah Rasul ini Kok bisa-bisanya orang di luar sana mengaitkan Sunnah Rasul ini pada aktivitas hubungan badan Ternyata semua itu dimulai dari sebuah hadis yang berbunyi Barang siapa yang melakukan hubungan badan pada saat malam Jumat Maka pahalanya akan sama dengan membunuh seratus orang Yahudi Dan di hadis lain dikatakan pahalanya sama dengan membunuh seribu orang Yahudi Ada juga yang mengatakan tujuh ribu orang Yahudi Mudah-mudahan gak ada orang yang mengatakan ini ke pasangannya Pak malam ini kita bunuh seratus orang Yahudi yuk di tempat tidur Atau jangan-jangan ini malah menjadi pembenaran orang-orang untuk membunuh orang Yahudi yang gak bersalah Padahal Rasulullah sendiri memiliki mertua orang Yahudi Tapi gak pernah Rasulullah mau ngebunuh mertuanya sendiri Hanya karena berbeda dengan beliau Dan banyak juga interaksi beliau dengan orang-orang Yahudi Tapi ya damai-damai aja Gak ngebunuh kecuali dalam kondisi tertentu dan dalam keadaan perang Jadi sebenarnya apa sih derajat dari hadis ini? Sohih, Hasan, Doid, atau bahkan palsu? Yuk kita simak penjelasan dari berbagai da'i berikut ini Tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk bersenggama dengan istri malam Jumat Gak ada Ini dari mana hadisnya? Ini hadis mau buk dusta Gak pernah ada Sudah kalau mau berhubungan, berhubungan aja gak usah bawa-bawa hadis Ternyata saya gak menemukan hadis itu Maka sementara saya mengatakan hadis itu adalah hadis palsu Nah, sekarang kalian tahu kan Gak ada tuh hadis yang mengatur tentang hubungan suami istri di malam-malam tertentu Termasuk di malam Jumat Bahkan hal ini tidak ditemukan di kitab-kitab manapun Artinya Rasulullah sendiri tidak pernah mengajarkan hal itu Ini hanyalah sebuah karangan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dan itu hanyalah sebuah kebohongan Dan apabila kalian berbohong atas nama Nabi Maka hukumannya sangatlah berat Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih Bukhari Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja Maka dia akan mempati tempat duduknya di neraka Jadi, kalau kalian ingin berhubungan badan dengan pasangan yang sah Tidak perlu menghususkan hari-hari tertentu Cukup diniatkan sebagai ibadah saja Karena berhubungan badan dengan pasangan yang sah Akan bernilai pahala sesuai sabda Rasulullah Jadi hati-hati ya Karena banyak sekali hadis-hadis palsu beredar di luar sana Tujuannya sudah sangat jelas Yaitu agar umat Islam melenceng dari ajaran Islam yang benar Jadi mulai sekarang Mari kita stop, kita stop, 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 stop Menggunakan kata sunnah Rasul Sebagai istilah atau pengganti dari hubungan badan suami-istri Karena apabila itu tetap terjadi Maka itu sama saja dengan kalian membiarkan hadis palsu tersebut beredar di masyarakat Oke itu tadi pembahasan dari video lampu Islam kali ini Bagi kalian yang ingin menonton video lampu Islam lainnya bisa di klik di sini Mudah-mudahan kita bisa bertemu di video lampu Islam berikutnya Insya Allah Saya Ikwan dari lampu Islam Mohon nudur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh